Intro Intro Imbas dari aksi rasis yang dilakukan wasit keempat Sebastian Coletescu Dalam laga Liga Champion Paris Saint-Germain kontra Istanbul Basaksehir Akhirnya Coletescu terancam dilarang melakukan tugasnya selama 10 pertandingan Laga tersebut diwarnai mogok bermain sehingga laga pun harus ditunda Coletescu mengucapkan kata negro kepada pelatih Istanbul Basaksehir Vierwebo Sempat terjadi percekjokan antara Webo dengan Coletescu Selain itu striker Basaksehir Dembaba ikut turut bicara dalam kejadian tersebut Klimaksenya kedua tim sempat meninggalkan lapangan dan akan dilanjutkan di hari selanjutnya Webo pun akan menyelidiki insiden itu Dan jika terbukti bersalah maka Coletescu akan diperihukuman dilarang bertugas selama 10 pertandingan Hal tersebut tertuang dalam pasal 14 sebagai prosedur disiplin Webo Setiap orang di bawah lingkup pasal 3 yang menghina martabat manusia dari seseorang atau sekelompok orang atas dasar apapun Termasuk warna kulit, ras, agama, asal, etnis, jenis, kelamin, dan orientasi seksual Akan menimbulkan penangguhan yang berlangsung 10 pertandingan Atau jangka waktu tertentu dan sanksi lain yang sesuai Pasal 3 yang dimaksud yaitu semua klub, pemain, dan oposial Termasuk oposial pertandingan serta UEFA yang harus tunuk dalam aturan UEFA pun secara resmi mencabut kartu merah yang didapatkan asisten pelatih Istanbul, Fiyerwebo Pertandingan pun kembali berlanjut keesokan harinya yang sebelumnya sempat ditunda Sebelum memulai pertandingan, kedua kubu melakukan aksi berlutut di lingkaran tengah lapangan sebagai pesan anti-rasialisme Wasit utama dan seluruh ofisial wasit diganti oleh tim wasit asal Belanda yang dipimpin oleh Dani Mackelly Dalam pertandingan tersebut, tuan rumah PSG berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 5-1 Kelima gol PSG dicetak oleh dua bintangnya yaitu Neymar Junior dan Kelian Mbappé Neymar mencetak hat-trick dalam belaga tersebut pada menit 21, 38, dan 50 Dua gol Kelian Mbappé terjadi pada menit 42 dan 62 Sedangkan gol satu-satunya Istanbul dicetak oleh Mehmet Toffal Hasil dari kemenangan tersebut sudah dipastikan PSG lolos ke babak selanjutnya sebagai juara grup dengan 12 poin Diikuti oleh Leipzig di posisi runner-up yang berhasil menumbangkan Manchester United dengan skor 3-2 PSG dan Leipzig sama-sama dapat 12 poin, namun PSG unggul dalam selisih gol Terima kasih telah menonton!